Pada setiap jemaat-jemaatmu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, jangan lewatkan satu pun di antara kami, Tuhan, dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu bisa mengubahkan cara kami berpikir dalam memandang kehidupan ini, Tuhan. Bekerjalah sebebas-bebasnya roh kudus, jamah setiap hati kami. Kami siap, kami rindu, kami mau diubahkan oleh firman-Mu. Dan biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Semua yang mau, rindu untuk menekan firman Tuhan dan diubahkan oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. Haleluya. Kita berikan applause, terima kasih. Team New Life, thank you. Silahkan duduk Bapak Ibu, terima kasih banyak. Shalom Bapak Ibu. Selama tahun baru, ya agak terlambat tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Kita masih ada dalam nuansa tahun baru ya, meskipun sudah ada dalam tanggal 22. Tadi pagi saya, ya ini intermeso sebentar ya. Salah satu pencapaian terbesar saya di awal tahun ini, tadi waktu pagi-pagi berangkat ke gereja, pakai celana ini Bapak Ibu. Ini udah dua tahun gak pernah dipakai dan puji Tuhan masih cukup. Nah ini buat saya salah satu pencapaian tahun ini ya. Karena di pandemik seperti ini kan kita jarang gerak, diam aja di rumah. Banyak teman-teman juga mungkin yang, apa namanya, bobotnya bertambah dan segala macam ya. Tapi saya bersyukur, masih cukup cerana ini. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk menjampaikan satu pesan kepada Bapak Ibu. Mumpung masih di awal tahun, sesuatu yang sederhana, tapi buat saya ini sangat penting sekali. Boleh dilihat judulnya? Jadi tema khotbah kita pada hari ini adalah optimis. You optimis. Kalau bahasa anak mudanya, you optimis you. Jadi saya pengen menyampaikan di awal tahun ini, mumpung masih bulan Januari, mengajak Bapak Ibu untuk memiliki rasa optimis. Gitu ya, rasa optimis. Tapi sebelum kita mulai, saya punya satu intermeso dulu. Ya ini intermeso ya Bapak Ibu, serius tapi santai. Yang saya ambil dari sebuah buku yang judulnya ini. Boleh lihat slide-nya? Nah ini. Ini pengarangnya adalah dua orang profesor dari Waseda University. Profesor di bidang psikologi. Judul bukunya itu adalah Kokologi. Entah Bapak Ibu pernah baca apa enggak ya. Tapi buku ini menjadi international bestseller Bapak Ibu. Kenapa buku ini menjadi international bestseller? Karena buku ini berisikan kasus-kasus ya. Jadi banyak kasus, kumpulan kasus-kasus. Dimana kasusnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau Bapak Ibu nanti memilih satu respon, misalkan ada kejadian begini. Nah kalau Bapak Ibu, kalau ada kejadian begini, pilihnya apa? Nanti dibelikan pilihan. Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D. Nanti kalau Bapak Ibu pilih sesuatu, dia bisa menebak secara psikologis. Kurang lebih Bapak Ibu itu seperti apa orangnya. Nah ini nama gamenya Kokologi ya. Tentu saja tidak 100% akurat. Karena ini kan cuma sebuah kasus. Tapi lumayan, ini intermeso. Nah dari sekian banyak kasus yang ada dalam buku itu, yang saya akan ambil hari ini sehubungan nomi kita. Satu kasus, dimana dari kasus ini, bisa menambah Bapak Ibu itu orangnya optimis, pesimis, kepedean, atau enggak pede. Nah ini menarik ya, ini intermeso nih, di permukaan. Serius tapi santai ya, Bapak Ibu jangan gimana-gimana. Aduh Pak, saya ternyata orangnya pesimis. Ini intermeso, serius tapi santai. Oke, tapi saya ingin Bapak Ibu semuanya berpartisipasi ya. Baik yang ada di Bethlehem Hall maupun ada yang di rumah. Oke, kasusnya begini. Boleh lihat slide-nya. Dari sekian banyak kasus, saya ambil kasus yang namanya warna burung. Nah ini dua orang profesor dari Waseda University. Profesor Saito dan Profesor Nagao. Kasusnya begini ya, Bapak Ibu ya. Suatu hari, ada burung berwarna biru masuk ke rumah Anda. Dan Anda membiarkan burung tersebut. Anehnya, besoknya warna burung itu berubah menjadi warna kuning. Burung ini ternyata burung yang ajaib. Besoknya, warnanya berubah kembali menjadi warna merah. Dan hari keempat, berubah menjadi warna hitam. Jadi awal-awal biru, jadi kuning, jadi merah, jadi hitam. Nah, pertanyaannya. Pada hari yang kelima, menurut Anda, warna burung ini menjadi apa? Nah itu tebakannya. Silahkan pilih salah satu dari empat ini. Sudah disiapkan pilihannya. Pilihan nomor A, Bapak Ibu bilang begini. Warnanya tidak berubah Pak Andi, tetap berwarna hitam. Silahkan. Atau pilih warna B, warnanya berubah kembali menjadi warna awal, yaitu warna biru. Boleh. Atau pilihan C, berubah menjadi warna putih. Atau pilihan D, berubah menjadi warna kemasan. Nah, silahkan Bapak Ibu, pilih salah satu. Apakah A, apakah B, apakah C. Nanti dari jawaban ini, dua orang professor itu bisa mendebak. Bapak Ibu itu orangnya pesimis, optimis, atau bagaimana? Enggak usah angkat tangan, jawab dalam hati saja. Dan kalau mau didoakan, silahkan, saya kasih waktu. Oke, tapi serius ini, ini secara psikologi, ini professor loh Bapak Ibu ya. Yang ngarangnya ya, jadi ada benarnya juga harusnya. Tapi kita lihat. Ayo, pertimbangkan baik-baik. Yang di rumah juga ya, tolong dipilih ini. Boleh dilihat lagi yang tadi dulu, biarkan dulu di sini. Pilih yang mana, di antara A, B, C, atau D. Saya enggak ada di sini, Pak. Enggak boleh, di sini saja. Pilih empat saja di sini. Oke, sudah ya. Enggak usah diangkat tangan, enggak usah segala macam. Bapak Ibu, sibuk saja dalam hati. Mari kita lihat. Tadi buat Bapak Ibu yang pilihnya jawaban nomor A. Menurut saya, Pak, warnanya enggak berubah. Warnanya warna hitam seperti hari keempat tadi. Nah, kalau Bapak Ibu pilih warna hitam, atau pilih-pilihan yang A, maka jawabannya adalah, Bapak Ibu, menurut profesor ya, bukan kata saya nih, Anda adalah orang yang pesimis. Ini secara satis santai ya, jangan gimana-gimana. Anda adalah orang yang pesimis, Anda cenderung percaya kalau kondisi sudah berubah menjadi buruk, maka tidak akan kembali menjadi normal. Itu Bapak Ibu yang pilih A. Ada di sini yang pilih A? Enggak usah dijawab, ya, intropeksi saja. Bapak Ibu yang pilih B. Warnanya berubah menjadi warna biru atau warna awal. Nah, ini menurut profesor, Bapak Ibu adalah orang yang optimis. Ada yang pilih B? Semua ngakunya B sekarang ya. Anda orang yang optimis. Anda percaya kalau hidup itu adalah gabungan antara peristiwa yang baik dan buruk, Anda dapat menerima berbagai kondisi yang ada tanpa merasa khawatir atau stres. Itu pilihannya yang B. Bapak Ibu yang pilih C. Warnanya berubah menjadi warna putih, Pak. Kata Bapak Ibu kalau pilih ini. Nah, kalau pilih yang C, kata profesor, Bapak Ibu itu adalah orang yang Anda adalah orang yang tenang dan kuat dalam tekanan. Anda tidak membuang waktu untuk keraguan masuk dalam hidup Anda. Ketika hal yang buruk terjadi, Anda cenderung untuk melupakan dan kembali berjuang untuk masa depan. Anda adalah orang yang tenang dan kuat. Seseorang yang dibutuhkan pada masa seperti ini ya. Buat Bapak Ibu yang pilih D. Nah, ini biasanya kalau saya dalam training, banyaknya itu D. Kebanyakan D. Saya tidak tahu di sini ya. Berubah menjadi warna keemasan. Ada yang pilih ini? Pegang semua gini ya. Yang pilih D, kata profesor, kata tekanan tidak ada dalam kamu saya, Pak. Saya selalu melihat krisis sebagai sebuah kesempatan. Pedenya luar biasa ya. Buat Anda, impossible itu karena belum dicoba saja. Nah, tapi profesor wanti-wanti. Namun, rasa percaya diri yang berlebihan juga dapat membahayakan diri Anda. Jadi kalau yang pilih D ini, orangnya pede habis. Tidak ada kata tekanan, Pak. Impossible itu karena belum dicoba saja. Wih, keren ya. Tapi ingat, rasa percaya diri yang berlebihan juga dapat membahayakan diri Anda. Nah, ini intermeso di awal. Saya harap, Bapak-Ibu, dari intermeso ini, paling tidak secara psikologis, menurut dua orang profesor ini, Bapak-Ibu tadi sudah merasa saya itu orangnya yang mana. Khususnya tadi Bapak-Ibu yang mungkin tadi pilihnya pilih yang nomor A ya. Yaitu orang-orangnya yang pesimis. Ini intermeso. Bapak-Ibu jangan tegang-tegang amat. Oke, nah sekarang mari kita bahas ya. Sebetulnya optimis itu apa sih? Kalau optimisme itu kan rasa optimis. Tapi sebetulnya optimis itu apa? Ya kita tahu sebetulnya. Tapi sebetulnya yang konkret itu definisinya apa? Nah, saya ambil, Bapak-Ibu, sebuah definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh lihat slide-nya? Nah, ini. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis itu apa sih? Optimis itu adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan yang baik dalam menghadapi segala hal. Saya ulangi ya. orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya akan sharingkan kepada Bapak-Ibu apa dampak optimisme dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan manusia dari firman Tuhan. Termasuk bagaimana caranya supaya kita memiliki optimisme juga dari firman Tuhan. Jadi saya tidak akan mengambil dari mana-mana dampak maupun caranya hanya dari firman Tuhan. Dan saya akan ambil dari satu kisah yang ada di ayat firman Tuhan yang kisahnya ini kisah terkenal. Saya yakin Bapak-Ibu sudah tahu yaitu kisah tentang 12 orang pengintai. Menurut saya ini pas banget saya Tuhan menaruh dalam hati saya untuk membahas ayat ini. Karena kita bisa membayangkan atau membedakan antara orang yang pesimis dengan orang yang optimis dari 12 orang pengintai itu. Oke? Ayat yang pasal yang lengkapnya Bapak-Ibu nanti bisa baca di rumah ya. Itu ada di bilangan 13 dan bilangan 14. Saya tidak akan bacakan semuanya karena waktu kita terbatas. Saya akan loncat ke ayat-ayat yang relevan. Ya Bapak-Ibu ayat yang relevan. Dan saat ini saya akan langsung saja membahas pada saat 12 orang itu sudah balik lagi ke Israel dan memberikan laporan kepada Musa. Singkat cerita saya potong sampai di situ saja. Awalnya sampai di situ dulu. Supaya kita tidak menghabiskan waktu terlalu banyak. Oke? Jadi ini ceritanya mereka sudah balik 12-12-nya dan memberikan laporan kepada Musa alias kepada bangsa Israel. Bapak-Ibu siap untuk belajar? Oke ya? Mumpung di awal tahun saya kembali mengajak. Yuk optimis dalam hidup. Mari kita baca bilangan 13. Boleh lihat slide-nya. Bilangan 13, 27-33. Kita akan baca satu ayat demi ayat. Nanti saya akan jelaskan ayat demi ayat. Kita fokus kepada bilangan 13, 27-33. Mari kita mulai ya. Ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya. Mereka ini 10 pengintai. Menceritakan kepadanya. Di sini adalah Musa. Termasuk dihadapan oleh bangsa Israel ya. Rakyat bangsa Israel. Kami sudah masuk ke negeri kemana kamu suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Jadi bahkan mereka membawa contoh hasilnya. Nih madunya kayak begini nih. Buahnya kayak begini nih. Ditunjukin kepada Musa dan rakyat Israel. Mari kita lanjut dulu. 28-29. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar. Juga keturunan enak kami lihat di sana. Orang Amelek diam di tanah Negep. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah Bapak-Ibu. Sampai sini dulu. Jadi sebetulnya sampai ayat ini 10 orang tadi tidak berbohong. Mereka hanya ngomong apa adanya. Kalau bahasanya kerennya. Mereka hanya ngomong faktanya yang memang begitu. Memang melimpah-limpah. Dan memang banyak orang-orang kuat di sana. Betul. Itu adalah fakta. Datanya memang begitu. Datanya memang begitu. Tapi saya sangat yakin bahwa mereka waktu menyampaikan kata-kata ini kepada Musa dan bangsa Israel mereka itu punya mimik wajah dan emosinya yang negatif. Karena kan satu kalimat bisa biasa saja tapi kalau kalimat yang sama dibumbuhi dengan waduh gini 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 itu kan jadinya lain ya. Membuat orang menjadi lebih takut gitu. Padahal kalimatnya mungkin sama. Saya yakin mereka waktu menyampaikan ini mereka menyampaikan dengan ekspresi emosi kayaknya itu yang negatif gitu. Meskipun tidak tercantum tapi saya yakin begitu. Kenapa? Karena kita lihat ayat selanjutnya ya. Ini adalah ayat 28-29. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-30. Nah perhatikan kenapa saya bisa bilang bahwa mereka itu menyampaikannya dengan emosi yang negatif. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak kita akan maju dan menuduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah perhatikan disini ya. Disini Kaleb mulai ngomong. Dari tadi itu 10 orang pengintai ngomong terus. Disini baru Kaleb mulai ngomong. Dan anda perhatikan Kaleb disini bicara sama sekali tidak membantah fakta dan data yang sudah disampaikan tadi. Oh memang betul tanahnya memang subur. Oh memang betul banyak orang kuat disana memang betul Kaleb tidak bilang mereka bohong. Enggak. Ya kan? Kaleb setuju dengan apa yang disampaikan karena sejauh ini 10 orang itu membicarakan fakta dan datanya. Tapi anda perhatikan disini. Disini Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu. Kenapa Kaleb mesti menentramkan hati bangsa itu? Dugaan saya adalah karena yang tadi 10 orang itu ngomong data dan faktanya tapi disertai dengan emosi dan ekspresi yang kayaknya tuh susah banget gitu. Bebo suka menemukan orang-orang yang kayak gitu ya menceritakan datanya tapi dengan aduh lu tau gak tantangan kita itu besar sambil begitu kita jadi oh iya juga ya nah gitu kan sering namanya orang seperti itu ya jadi Kaleb mencoba menentramkan bangsa itu pakai kata-katanya apa gak tahu gak tercatat disini tapi yang pasti bangsa itu pasti mulai ketakutan sehingga Kaleb disini perlu menentramkan hati bangsa itu jadi disini saya mengambil kesimpulan 10 orang tadi bicaranya dengan emosi dan ekspresi negatif khas orang-orang yang pesimis emosi dan ekspresi yang negatif khas orang-orang yang pesimis boleh lihat lagi ayatnya tapi perhatikan ayat ini bagian akhirnya kata Kaleb tidak kita akan maju dan menurut negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya saya mau tanya kok Kaleb tahu kalau bangsa Israel akan mengalahkannya padahal kan ini belum kejadian betul gak bangsa Israel kan belum berperang tapi Kaleb bilang begini tidak kita pasti akan mengalahkannya apa buktinya memangnya kalau bangsa Israel akan mengalahkannya ya bukti realnya bukti konkretnya memang belum ada karena bangsa Israel belum berperang oke baik-baik nangkep ya belum berperang tapi ya inilah orang-orang yang optimis ya tapi inilah tanda-tanda orang yang optimis belum kejadian tapi dia bisa bilang begini tidak kita akan maju dan pasti mengalahkannya ini Kaleb dengan kata-kata orang yang optimis saya ingatkan kembali apa sih definisi optimis dari kamus besar bahasa Indonesia tadi saya bacakan lagi ya optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal bukankah Kaleb seperti ini tahu dari mana bangsa Israel akan menang berperang aja belum kok tapi dia bisa tahu bahwa kalau berperang bangsa Israel pasti menang khas orang yang optimis coba saya mau tanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bertemu dengan dua orang yang satu yang satu itu orangnya pesimis seperti 10 orang pengintai yang satu lagi orangnya optimis seperti Kaleb dan Joshua kedua-duanya menghadapi tantangan yang sama apakah secara ekonomi apakah secara pekerjaan saya mau tahu kalau Bapak Ibu memandang dua orang ini yang pesimis dan optimis mana yang kira-kira akan berjuang semangat melakukan extra mile atau extra apapun menurut Bapak Ibu di antara kedua orang ini mana yang pesimis atau yang optimis ya kan kita pasti bisa menilai sudah pasti orang yang optimis memang pekerjaannya belum diselesaikan memang tantangannya belum diselesaikan tapi melihat semangat di awal kita bisa lebih yakin bisa lebih percaya bahwa orang yang optimis ini pasti dia akan extra mile pasti dia akan berjuang dengan gigi betul gak? itu kan secara manusia kita bisa lihat kalau orang yang pesimis wah kita udah wah kayaknya sih mungkin orangnya akan cuma ngomel-ngomel akan cuma ngedebel ngomel-ngomel segala macem ya tanpa melakukan apapun itu bahayanya pesimisme dibandingkan dengan optimisme ya kan lalu mungkin Bapak Ibu bertanya sama saya begini tapi kan Kaleb itu Pak dia kan belum berperang berarti Kaleb bilang kita pasti mengalahkan bangsa Israel itu kan cuma sugesti ya Pak ya cuman apa namanya sugesti cuman ya berasumsi gitu bahwa dia akan menang ya gak mungkin Bapak Ibu bertanya begitu kepada saya saya mau bilang begini Anda mau bilang apapun mau sugestilah mau berpikir positif lah mau apapun terserah yang pasti itu bermanfaat maksudnya maksudnya Bapak Ibu terserah kita gak usah mendebatkan itu apa yang penting dampak dari sugesti kah dampak dari berpikiran positif kah apapun tapi kita yakin itu dampaknya positif dan itu didapatkan dari orang-orang yang optimis saya kasih contoh deh Bapak Ibu dalam kehidupan saya ada dan ini saya alami jadi dua minggu yang lalu saya sama keluarga itu coba tracking di sentul buat Bapak Ibu yang udah pernah coba tracking di sentul dan lagi itu tuh kami mengambilnya atau saya mengambilnya itu rute yang medium jadi cukup berat Bapak Ibu itu tanjakan gunung itu ya betul-betul begini Bapak Ibu dan capek banget gitu nah diantara kami ya tergantung nih mau pessimis atau mau optimis kami sama-sama mengalami tanjakan yang besar kalau kita cuman wah gila ya kayak gini-gini kapan nih yaudah kita jalannya pasti begini bahkan juga ah udah lah nyerah deh betul gak tapi kalau optimis wah gila masih jauh nih gimana ya ayo deh semangat deh kayaknya sih ini akan menjadi tanjakan yang terakhir nih kayaknya ini terakhir nih terakhir nih bang ini terakhir gak sama pemandunya ya terakhir bilang begitu selalu ngomongnya begitu aja begitu sampai kesini ada lagi tanjakan wah ternyata masih ada udah gak apa-apa ini terakhir deh bang ini terakhir kan ya terakhir yaudah terakhir begitu naik lagi ada lagi tapi itu membuat kami semangat membuat kami terus berjuang Bapak Ibu mau panggil itu sugestilah mau berpakai itu berpikiran positif terserah Anda tapi itu membantu kami sampai sini Bapak Ibu nangkap asetanya wah ini kok pakai masker menang tang juga ya turun-turun oke sekarang kita lanjut ya ke ayat selanjutnya boleh kita lihat ayatnya ayat 31 nah ini kembali 10 orang tadi yang berbicara tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia dia itu Kaleb berkata kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita ini kata 10 orang pengintai sekarang saya mau tanya bukankah disini pun 10 orang pengintai kita berasumsi berasumsi kalau mereka lebih kuat daripada bangsa Israel tau dari mana bangsa karena lebih kuat dari bangsa Israel tau dari mana perang aja belum kok jadi baik Kaleb maupun 10 orang disini mereka sama-sama berasumsi tapi Kaleb berasumsi hal-hal yang baik hal-hal yang berpengharapan baik itulah asumsi orang yang optimis sementara orang yang pesimis berasumsinya hal yang seperti ini wah susah deh pasti mereka lebih kuat deh pasti begini tau dari mana jadi dua-dua sama-sama asumsi tapi Kaleb asumsi orang yang optimis 10 orang pengintai ini asumsinya asumsi yang Kaleb optimis ini adalah asumsi yang pesimis sama-sama asumsi tapi dampaknya sangat berbeda dan sangat besar sekali antara 2 orang ini Kaleb dengan 10 orang pengintai oke mari kita lanjut ya ayat 32 ini masih 10 orang pengintai yang bicara gini juga nah kata juga itu penting saya berikan kuning itu juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya ditambahin lagi 33 juga ini saya kasih kata tanah kuning nih kata juga ini juga kami lihat di sana orang-orang rahsasa orang enak yang berasal dari orang-orang rahsasa dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami wah Bapak Ibu perhatikan ya disini apa yang mereka sampaikan ini adalah asumsi-asumsi tambahan orang yang pesimis seringkali menama-namakan seperti itu ditambah-tambah bumbu biar lebih menakutkan biar lagi membuat orang lebih menakutkan Bapak Ibu ini bumbu-bumbu benar apa enggak saya enggak yakin benar apa enggak pertama tahu dari mana orang-orang di kanaan itu memakan penduduk-penduduknya tahu dari mana apa betul mereka semua bangsa kanibal ya kan satu itu kedua mereka bilang tadi semua penduduknya tubuhnya tinggi-tinggi raksasa gitu kayak Goliath apa betul semuanya raksasa ya memang ada bangsa raksasa kita tahu dalam kisahnya Daud dia akan berperang dengan Goliath tapi kan jumlahnya tidak banyak kalau Bapak Ibu lihat Alkitab saya lupa mungkin antara jumlahnya di bawah lima atau di bawah sepuluh enggak banyak artinya enggak semua raksasa enggak tapi mereka bilangnya begitu Bapak Ibu itu nambah-nambahin ya itulah orang yang pesimis nambah-nambahin bumbu supaya kondisinya jadi lebih menakutkan kalau bahasa zaman sekarang agak lebay gitu dan tahu dari mana mereka seperti belalang belalang kan kecil banget kayaknya enggak berdaya ya enggak ya se-minimum minumnya meskipun bangsanya mungkin perkasa bangsanya mereka se-minimum minumnya mereka bilang ya kita manusia tetap manusia cuman memang kita kalah perawakan itu lebih mending daripada dia bilang kita seperti belalang Bapak Ibu aduh orang orang yang pesimis itu benar-benar luar biasa seperti ini suka nama-namain bumbu-bumbunya dan Anda lihat karena jumlahnya 10 orang sehingga perkataan dari 10 orang ini lebih mempengaruhi bangsa Israel daripada perkataan Caleb dan Yosio yang jumlahnya cuman 2 orang Bapak Ibu lihat akibat dari perkataan 10 orang pesimis ini kita lihat ya ayat selanjutnya ini dampaknya boleh lihat ayatnya bilangan 14 ayat yang pertama demikian firman Tuhan lalu segenap umat itu bangsa Israel yang jumlahnya jutaan mengeluarkan seruan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu Bapak Ibu bisa lihat gambarannya gara-gara ada 10 orang yang pesimis beberapa memang diucapkan sesuai dengan data yang ada tapi banyak juga bumbu-bumbu negatif membuat bangsa itu menjadi percaya kepada 10 orang itu bahkan membuat bangsa itu menangis pada malam itu kalau Bapak Ibu baca selanjutnya ya diada itu luar biasa banget bahkan mereka menuntut mengganti Musa dan bahkan mereka mau balik lagi ke Mesir can you imagine Bapak Ibu bisa bayangkan 10 orang menjadi 2 juta orang yang pesimis jadi memang optimis dengan pesimis itu sama-sama menular sama-sama menular jadi Bapak Ibu hati-hati ya kalau Bapak Ibu memilih sikap yang pesimis dengan Bapak Ibu memilih sikap yang optimis karena dua-duanya menular apalagi kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin dimanapun di kantor di gereja di pelayanan ketua life kalau Bapak Ibu itu pesimis itu nanti nular kepada anak-anak buah anda tim anda ataupun tim di life segala macam jadi hati-hati Bapak Ibu dengan sikap yang kita pilih apalagi kalau kita sebagai pemimpin antara yang pesimis dengan yang optimis saya harap sampai disini Bapak Ibu sudah mulai menangkap dampak orang yang pesimis dengan dampak orang yang optimis ya kan pertanyaan besarnya begini boleh lihat selatnya pertanyaan besarnya begini apa yang membuat Caleb dan Yeshua memiliki optimisme karena kalau kita tahu apa yang membuat Caleb dan Yeshua optimis bukankah kita juga bisa belajar dari mereka dan kita bisa mendapatkan itu juga buat hidup kita zaman sekarang karena zaman sekarang juga kita di masa-masa yang akan datang di bulan-bulannya akan datang bukankah berita-berita mengatakan covid kayaknya masih begini deh ekonomi kayaknya lebih gini deh ini kayaknya bukankah itu raksasa-raksasa dalam kehidupan kita dan apakah Bapak Ibu mau menjadi orang yang optimis atau pesimis menghadapi tantangan di masa yang akan datang Bapak Ibu seingat saya ya dari tahun-tahun saya awal-awal kerja kayaknya setiap tahun prediksi tahun itu selalu negatif deh dolarnya nanti begini loh nanti akan ada gempa bumi begini deh bencara alam setiap tahun saya melihat begitu deh berita-berita paling tidak yang saya tahu tapi setiap tahun yang sama saya merasakan penyertaan Tuhan setiap tahun yang sama saya masih hidup tuh saya masih bisa makan tuh saya masih dipelihara Tuhan tuh ya kan pertanyaannya Bapak Ibu tolong perhatikan disini nih kenapa Caleb dan Joshua punya rasa optimisme banyak pengajaran di luar maksudnya secara dunia cara-cara membuat orang menjadi optimis banyak Bapak Ibu bisa baca buku-buku ya itu memang bidang saya juga di bidang training gitu ya banyak cara-caranya tapi saya mau mengambil dari firman Tuhan hal ini saya gak mau mengambil dari mana-mana saya mau mengambil dari firman Tuhan karena bagaimanapun buat kita orang percaya firman Tuhan kan menjadi pegangan yang utama Bapak Ibu siap pengen tahu kenapa Caleb dan Joshua punya rasa optimis kalau gak pengen kita langsung doa penutup nih ngancem gitu ya ngancem ya oke siap ya jawabannya gak jauh-jauh kok di ayat-ayat selanjutnya bilangan 14 6 sampai 9 fokus khusus kalau perlu catat Bapak Ibu bilangan 14 6 sampai 9 sebentar sisa waktu saya kotba itu ada dimana ya 2 menit lagi my God wah saya super kebut ya oke 6 tetapi Joshua bin Nun dan Caleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyahkan pakaiannya 7 dan berkata kepada segenap umat Israel negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya ayat yang ke-9 lihat jika Tuhan berkenan kepada kita saya ulangi ya jika Tuhan berkenan kepada kita maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Bapak Ibu kita stop dulu disini ayat yang ke-8 inilah rahasia kenapa Joshua dan Caleb dia punya rasa optimisme jawabannya adalah Tuhan berkenan kepada kita Tuhan berkenan kepada kita mari kita fokus kepada kalimat ini ya dari kalimat ini saya punya 2 poin yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Tuhan berkenan kepada kita poin yang pertama adalah perhatikan Joshua dan Caleb waktu bicara seperti ini poin yang pertama adalah mereka ingat bahwa Tuhan itu ada Bapak Ibu jangan anggap simple ini bertapa sering kita dalam menghadapi tantangan kehidupan kita gak ingat sama Tuhan contoh yang gampang begini deh masih ingat gempa bumi 14 Januari kemarin waktu Bapak Ibu mengalami gempa bumi itu dimanapun Bapak Ibu berada apa yang pertama kali Anda lakukan ada yang ingat sama Tuhan atau buru-buru foto posting ke sosial media ada juga yang begitu saya gak masuk di akal kok sempet-sempetnya foto dulu jadi aneh banget menurut saya sih aneh banget betul gak jadi jangan anggap remeh kata-kata ini loh karena gak semua dari kita waktu menghadapi tantangan kita ingat Tuhan itu ada gak semua dari kita begitu tapi Yosua Caleb dan Yosua kenapa mereka bisa optimis waktu mereka menghadapi melihat raksasa-raksasa yang ada di tanah kanaan satu mereka ingat Tuhan itu ada Bapak Ibu 2022 Tuhan itu ada yang kedua arti yang kedua saya cepat ya Bapak Ibu ya waktunya ternyata mereka tahu bahwa mereka bisa berkenan kepada Tuhan karena kata-katanya begitu kan jika Tuhan berkenan kepada kita jadi mereka tahu bahwa mereka itu bisa berkenan kepada Tuhan bukankah ini pertanyaan kita semua zaman ini gimana caranya kita berkenan kepada Tuhan nah Caleb dan Yosua memberikan pengajaran kepada kita bahwa mereka bisa tahu kalau mereka itu bisa berkenan kepada Tuhan pertanyaannya adalah apa yang membuat Caleb dan Yosua tahu kalau mereka dapat berkenan kepada Tuhan apa? karena kalau kita bisa belajar dari sini kita pun bisa tahu dan kita bisa membuat hidup kita pun berkenan kepada Tuhan kita baca ayat yang ke sembilan tapi saya potong sembilannya sembilan A dan sembilannya sembilan B supaya lebih jelas bagaimana Yosua dan Caleb tahu bahwa mereka itu dapat berkenan kepada Tuhan yang pertama sembilan A dulu ya hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu wow jadi cara supaya kita berkenan kepada Tuhan adalah jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada kalau dalam konteks bangsa Israel bangsa itu kalau dalam konteks kita janganlah takut kepada tantangan masalah yang sedang kita hadapi saat ini ya kan? inilah cara bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan dan kedua ini berhubungan sangat erat Bapak Ibu kedua ini berhubungan sangat erat mari kita bahas dulu yang pertama saya minta tambahan waktu 5 menit boleh Bapak Ibu? boleh ya? 5 menit aja yang pertama kita lihat dulu yang pertama nih janganlah tak janganlah memberontak kepada Tuhan nah disini ada hal yang istimewa janganlah memberontak kepada Tuhan Kaleb dan Yosua mereka tidak memberontak kepada Tuhan kenapa? karena sebetulnya sudah ada firman yang mengatakan bahwa bangsa Israel itu akan masuk ke tanah kataan jadi sudah ada firman Tuhan dan Kaleb dan Yosua tahu firman itu dan mereka tidak memberontak artinya mereka percaya akan firman Tuhan itu itu juga yang membuat mereka menjadi tidak takut karena mereka tahu firman Tuhan dan mereka tidak memberontak jadi Tuhan sudah sampaikan ke bangsa Israel bahwa tanah kataan itu sebetulnya sudah diberikan kepada mereka meskipun mereka harus masuk dan berperang dengan bangsa-bangsanya ada tapi tanah kataan itu sudah diberikan mari kita lihat ayatnya coba ya cepat ya bilangan 13 1-2 Tuhan berfirman kepada Musa ini bilangan 13 1-2 suruhlah beberapa orang mengintai tanah kataan jadi ini sebelum 12 pengintai dikirim sebelum yang akan kuberikan kepada orang Israel boleh menangkapkan saya jadi sebetulnya tanah kataan itu sudah difirmankan Tuhan kepada bangsa Israel bahwa akan diberikan kepada mereka tapi kenapa 10 orang pengintai dan bangsa Israel gak percaya sama firman Tuhan ini dan mereka malah jadi pesimis bukankah harusnya kalau mereka sudah dibilang oleh Tuhan tanah itu akan kuberikan kepadamu ya memang penuh dengan tantangan tapi kan firman Tuhan itu selalu terjadi kan sama dengan kehidupan kita sekarang ini kan seringkali kita menghadapi tantangan dalam hidup padahal firman Tuhan udah bilang sama kita bahwa anak-anaknya itu akan dipelihara dan Tuhan itu akan memberikan yang paling baik kepada orang-orang yang percaya kepadanya itu firman Tuhan tapi pada saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kenapa kita gak ingat firman Tuhan itu atau mungkin kita ragu sama firman Tuhan itu kalau Bapak Ibu meragukan firman Tuhan seperti 10 alam pengintai itu Bapak Ibu sedang memberontak kepada Tuhan dan Bapak Ibu tidak berkenan kepada Tuhan itu sebab mungkin Bapak Ibu jadi orang yang pesimis oke cepat ya yang kedua kata yang kedua janganlah takut kepada bangsa negeri itu ya ini masih kata Kaleb ya janganlah takut kepada bangsa negeri itu pertanyaannya kenapa Kaleb dan Yesua tidak takut kepada bangsa kanan itu kenapa Kaleb dan Yesua tidak takut kepada bangsa kanan itu jawabannya adalah Domisit, Ibu perhatikan ke depan ini kenapa Kaleb dan Yesua tidak takut kepada bangsa dan negeri itu jawabannya adalah 9B 9B bilang begini ini kata Kaleb dan Yesua yang melindungi mereka bangsa-bangsa tanah kanan sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita kenapa Kaleb dan Yesua tidak takut mereka tahu Tuhan menyertai kita waktu saya mempersiapkan kotba ini buat saya ini wow banget buat saya ini wow banget karena kita pun menghadapi tantangan yang sama zaman sekarang tapi selalu ingat bahwa Tuhan menyertai kita jadi pagi hari ini mari kita belajar dari Kaleb dan Yesua mereka tidak memperhatikan kepada Tuhan mereka ingat akan janji firman Tuhan yang kedua mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka ini adalah rahasia kenapa Kaleb dan Yesua berkenan kepada Tuhan termasuk ini juga dibukakan kepada kita kalau kita mau jadi orang yang berkenan kepada Tuhan satu jangan memberontak kepada firman Tuhan yang kedua jangan takut sebab Tuhan menyertai kita kalau saya rangkum ya Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu dari ayat boleh lihat slide nya dari ayat ini sebetulnya kisah tentang 12 pengintai sudah tidak ada lagi setelah dari ayat ini itu bicaranya tentang Musa sama Tuhan wah mereka sedang diskusi lah gitu istilahnya ya gimana nih gimana tapi 12 pengintai sudah tidak diceritakan lagi jadi habis sampai disini nah sebagai penutup Bapak Ibu saya akan rangkumkan kembali ke Bapak Ibu biar Bapak Ibu ngeh kembali urutannya bagaimana mari kita lihat perhatikan saya tidak lama lagi sebentar lagi selesai ini adalah urutan sumber optimisme Kaleb dengan Joshua jadi kenapa Kaleb dan Joshua itu punya rasa optimisme kenapa perhatikan ya diawali dengan ini ini pertama kali harus punya ini Kaleb dan Joshua tidak memerontak kepada Tuhan mereka percaya dan taat kepada firman Tuhan yang kedua Kaleb dan Joshua tidak takut oke gara-gara ini itu adalah cara dimana Kaleb dan Joshua tahu bahwa mereka dapat diperkenankan oleh Tuhan atau berkenan kepada Tuhan dengan dua ini Kaleb dan Joshua tahu dia berkenan kepada Tuhan dan karena dia berkenan kepada Tuhan Tuhan berkenan kepada Kaleb dan Joshua Kaleb dan Joshua tahu Tuhan itu ada ditambah dengan itu jadi mereka berkenan kepada Tuhan dan mereka tahu Tuhan itu ada gara-gara item dua ini itulah sumber optimisme Joshua dan Kaleb jadi Bapak Ibu kalau saya kembali ke pertanyaan atau apa namanya himbawan saya di awal tahun ini saya mau bilang begini Bapak Ibu yuk kita optimis saya ulangi ya Bapak Ibu yuk kita punya rasa optimis dengan cara apa satu sadari Tuhan itu ada dua jangan memerontak kepada Tuhan ingat firman Tuhan semua janji-janji sudah ada di sana percaya kepada firman Tuhan dan yang ketiga jangan takut Tuhan menyertai kita semua amin Bapak Ibu terserang waktu saya selesai mempersiapkan kotba ini lalu saya ada satu peristiwa dalam kehidupan saya baru-baru ini dan firman ini ya waktu saya siapin juga sudah menjadi remak sudah berkesan kepada saya tapi waktu selesai sudah jadi firman Tuhan ini kotba ini lalu saya dapat peristiwa satu dalam kehidupan saya langsung saya diingatkan akan hal ini Bapak Ibu miliki rasa optimis rasa optimis akan mengubahkan cara Anda menghadapi kehidupan ini termasuk tantangan-tantangan yang Anda hidupi yang Anda alami oke saya undang semuanya bisa bangkit berdiri mari kita sama-sama tundukkan kepala kita saya berikan waktu kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengambil komitmen saat ini kalau mungkin di awal tahun ini Bapak Ibu sudah memandang tahun ini kayaknya tahun yang menjadi berat Bapak Ibu memasuki tahun baru ini dengan rasa yang pesimis tapi biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semua diingatkan betapa pentingnya memiliki rasa optimis dalam kehidupan kita dan firman Tuhan sudah menyatakan hal itu bagaimana dampak optimisme dalam kehidupan kita silahkan Bapak Ibu berdoa secara pribadi mengambil komitmen kepada Tuhan Tuhan tahun ini saya mau menjadi orang yang optimis meskipun masih ada rasa-rasa dalam kehidupan saya tahun ini Tuhan tantangan masih banyak dalam kehidupan saya tahun ini Tuhan tapi firmanmu katakan bahwa kami harus memiliki rasa yang optimis dan hari ini kami tahu bagaimana caranya Tuhan untuk menjadi orang yang optimis dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan satu kami sadar bahwa Engkau ada Tuhan Engkau ada Tuhan tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan Engkau ada Tuhan yang kedua kami tahu akan janji-janji firmanmu dan kami mau percaya akan janji-janji firmanmu Tuhan kami tidak mau memberontak kepada firmanmu meragukan firmanmu Tuhan melupakan firmanmu tidak Tuhan kami mau pegang firmanmu dan yang ketiga kami tidak mau takut Tuhan kami tidak mau takut bukan karena kekuatan kami Tuhan kami tidak mau takut karena karena kami tahu Engkau menyertai kami Tuhan karena kami tahu Engkau menyertai kami silahkan Bapak Ibu saya berikan waktu Bapak Ibu berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan pegang firman Tuhan ini jalani 2022 ini dengan rasa optimis Haleluya